Yang Rp193.000 itu yang sudah lolos PG, mereka lah yang bisa disebut sebagai pelamar prioritas satu. Jadi karena di dalam seleksi guru SMPTJK ini sudah diatur melalui Permen PAN-RB nomor 20 tahun 2022. Jadi Permen PAN itu dipakai sebagai acuan pelaksanaan seleksi guru SMPTJK tahun ini. Jadi siapa saja yang boleh, dalam Permen PAN juga sudah disebutkan, ada tiga mekanisme yang tadi sudah Mbak Dita sampaikan. Yang Rp193.000 itu yang sudah lolos PG, mereka lah yang bisa disebut sebagai pelamar prioritas satu. Siapa saja mereka, jadi guru itu adalah guru yang sudah lolos PG atau ambang batas tahun 2021 yang terdiri dari THK2, guru sekolah negeri, bisa juga dari lulusan PPG, dan juga ada juga guru SMPTJK. Semoga selalu selesai. Seleksi guru yang kandiswa perdalaian kesesuaian itu diperuntukkan bagi guru yang sudah ada di DAPODIK tiga tahun. Jadi guru ini adalah yang ada di DAPODIK tiga tahun, itu boleh ikut. Sedangkan yang terbuka tadi ya, itu tadi seleksi tes, siapa saja yang boleh ikut, ya mereka adalah guru honorer. Yang kurang dari tiga tahun di sekolah negeri, lulusan PPG, maupun guru yang ada di DAPODIK, yaitu guru swasta. Jadi inilah yang rencana seleksi dan siapa saja yang ikut. Dan karena seleksi tersebut, sesuai amanah bahwa guru itu harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana ada dalam undang-undang guru dosen, maka tes bahwa kewajiban memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan peribadian itu, maka seleksinya dilakukan dengan cara yang komprehensif, sebagaimana standar guru yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Seleksi itu menilai kompetensi individu pada ranah pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Gitu, Mbak. Seperti itu ya, sahabat ikut. Mungkin di antara sahabat ikut suara ini juga ada yang masih butuh informasi seperti ini ya, Bu, ya? Nah, barusan dijelaskan oleh Bu Nuno. Kalau kebutuhan mata pelajarannya sih merata, Mbak. Dan sebarannya juga merata di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi, tidak ada mata pelajaran tertentu yang banyak. Jadi, kan ini bukan penempatan ya. Jadi, seleksi untuk menempatkan gugupi 3K ini, kebutuhan kami sebenarnya ada 700 ribu lebih. Sedangkan sampai saat ini, usulan formasi dari daerah yang disetujui oleh PAN-RB itu 319. Nah, ini merata di seluruh provinsi. Jadi, hampir untuk tahun 2022 ini tidak ada provinsi yang tidak mengusulkan. Namun, memang dari provinsi-provinsi itu, ada daerah-daerah yang membuka formasinya itu sesuai. Ada yang timpang. Saya contohkan misalnya Kepri gitu ya. Kepri itu kebutuhannya 1.742, dia sudah membuka sesuai itu. Tapi, ada juga misalnya Jawa Barat gitu ya. Kebutuhannya adalah 4.596 plus 43.000, jadi ada sekitar 50.000, dia hanya membuka 4.500. Jadi, ada ketimpangan ya. Yang mengusulkan, ada ketimpangan untuk pengusulan daerah, untuk seleksi di daerah. Jadi, hanya 61 persen dari semua kebutuhan. Tapi, untuk mata pelajarannya sih merata. Merata, Bu ya. Jadi, terkait dengan tata kelola itu ya, Kementerian Putri Stek sudah membagi dua aspek dalam hal ini ya, terkait saat ini dengan tata kelola guru. Jadi, aspek yang pertama yang sedang kita kerjakan bersama saat ini adalah penuntasan guru honorer ya. Guru non-ASN yang akan kita tuntaskan, dengan aspek kedua adalah mengisi kekosongan atau kekurangan guru. Nah, dalam hal penuntasan guru non-ASN saat ini, kami, Kementerian Putri Stek, telah berkoordinasi dengan pasirnya seluruhnya, serta seluruh pemerintah daerah. Jadi, kita sudah melakukan beberapa kali coaching klinik untuk hal ini, untuk menyeleksi guru non-ASN mana menjadi guru ASN P3K dengan penilaian yang komprehensif. Seperti yang tadi saya sampaikan, aspek-aspek yang dilihat itu apa saja dari kompetensi maupun kinerja mereka. Jadi, baik dari sisi pengetahuannya juga dilihat, sikapnya juga dilihat, keterampilannya selama ini yang dia sudah miliki juga dilihat. Jadi, estimasi penyelesaian aspek ini ya, kalau tahun ini memang belum semua kebutuhan bisa terisi, karena memang kesuluran formasi kan masih 41% dari total formasi yang dibutuhkan, meskipun sudah ada peningkatan yang cukup signifikan. Nah, estimasinya ya semua yang selesai ini tahun 2023. Semester 2023-2024 gitu. Nah, selanjutnya untuk aspek untuk mengisi kekosongan atau kekurangan guru, kami sudah melalui program yang sekarang sedang diuncurkan, yang mungkin kita juga tahu, sedang masif kita publikasikan kepada seluruh lulusan D4-S1, yaitu dengan program PPG Prajabatan. Ya, jadi PPG Prajabatan, kita perbesar kuota untuk menjaga keseimbangan kebutuhan dan kekosongan, itu dengan PPG Prajabatan untuk mengisi kekurangan guru tersebut. Jadi, ke depan, arah ke depan, jika penataan guru non-AS ini selesai, semua kebutuhan guru akan dipenuhi melalui guru jalur PPG Prajabatan. Jadi, kan Mbak Dita? Terima kasih.